Intro Ya baik pembisa tanggal 22 Oktober 2019 Menjadi hari peringatan hari santri tingkat Provinsi Jawa Barat Yang hari ini diadakan di lapangan Gasi Bu Bandung Dan acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Dan acara ini juga dihadiri tentunya oleh beberapa perwakilan Santri dari beberapa pesantren yang ada di Jawa Barat Dan untuk tema ataupun juga tema dari acara peringatan hari santri tingkat Provinsi Jawa Barat ini Bertemakan Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia Ribuan santri dari berbagai pesantren di Jawa Barat Mengikuti upacara peringatan hari santri 2019 Di lapangan Gasi Bu Bandung selasa pagi Gubernur Jawa Barat menyatakan Peringatan hari santri tahun ini mendapat hadiah isi mewah Yaitu diloloskannya Undang-Undang Pesantren Menurutnya hal tersebut menandakan negara akan memfasilitasi kewajiban program maupun anggaran Yang selama ini dinilainya kurang karena pendidikan pesantren tradisional kurang mendapat perhatian Dengan hadirnya Undang-Undang tersebut Pihaknya pun akan mewacanakan kembali perda pesantren yang sempat ditolak DPR beberapa waktu lalu Alhamdulillah di tahun ini peringatan hari santri Ada istimewanya yaitu diloloskannya Undang-Undang Pesantren Ini menandakan negara akan memfasilitasi kewajiban dari program maupun anggaran Yang selama ini berbeda-beda Selama ini ada yang terlewat gitu kan Karena pendidikan pesantren tradisional khususnya seringkali kurang mendapat atensi Nah mudah-mudahan dengan hadirnya Undang-Undang Pesantren Membuat suasana hari santri 2019 ini menjadi luar biasa Dan tradisi baru kan dikasih bu kita mulai Menandakan kita sangat menghormati merayakan sumber daya manusia yang datang dari pesantren ini Pihaknya pun terus membina para santri dengan program One Pesantren One Product Menurut diri Dwan Kamil 1.100 program tersebut sudah lolos dan para santri tengah mempersiapkan marketing produknya Dirinya menyatakan program khas jabar yang bertujuan mewujudkan kemandirian ekonomi tersebut pun banyak dijadikan referensi provinsi lain Sedangkan terkait tema hari santri nasional yaitu pembawa perdamaian gubernur menyatakan Dirinya sudah melakukannya dengan mengirimkan para ulama membawa dakwah ke Eropa melalui Inggris Tahun ini dikirimkan 5 orang ulama Budi Hartati, Bandung TV